Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa Angkatan Udara harus sesuai, harus kuat. Saya akan meneruskan tentunya kebijakan-kebijakan yang sudah diritis oleh pejabat lama yang baik akan saya lanjutkan dan yang sudah baik perlu evaluasi akan kita evaluasi dan kita perbaiki. Pada kesempatan Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa Angkatan Udara harus sesuai, harus kuat. Harus sesuai dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Ya sudah jelas di situ tugas TNI Angkatan Udara di Pasal 10. Ada empat tugasnya sebagai melaksanakan menjaga kedaulatan negara di udara, matra udara, kemudian menegakkan hukum dan menjaga wilayah udara yuridiksi nasional sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, baik nasional maupun internasional, yang melaksanakan pengembangan kekuatan matra udara dan pemberdayaan wilayah potensi di udara. Itu yang diinginkan Presiden. Kemudian beliau juga ingin Angkatan Udara yang kuat, yang berarti bahwa Angkatan Udara yang kuat bukan berarti kita ingin menakuti-nakuti musuh, bukan berarti kita ingin perang dengan negara-negara tetangga, tetapi Angkatan Udara yang kuat adalah Angkatan Udara yang bisa menjaga stabilitas, keamanan, kedamaian di kawasan. Jadi itu permintaan dari Bapak Presiden dan insya Allah akan kami laksanakan. Ya tentunya mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia, kami melaksanakan tugas terhitung mulai hari ini sebagai Pala Staff Angkatan Udara yang ke-24. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.